Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Fahri Hin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya kedatangan motor VKR new temen-temen nah VKR new ini mempunyai penyakit berisik di bagian mesin saat di gas sedikit tuh ada bunyi berisik sergitu Oke kita hidupin dulu deh Terima kasih telah menonton hai 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 oke ya jadi bunyinya itu klak 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 gitu teman-teman nah apa penyebabnya dan masalahnya dimana oke ya kita analisa dulu menurut saya ini di bagian kopling kalau kayak gitu karena paling terdengar itu di bagian kopling dibanding bagian komponen lain itu paling berisik di bagian kopling setelah kita dengarkan itu paling berisik di bagian kopling nah biasanya kalau klak klak kayak gitu itu bagian di bagian kopling entah ganda atau kampas kopling itu ada spellingnya nah maksudnya ada oblakannya klak 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 gitu teman-teman oke lebih jelasnya kita bongkar dulu aja kita bongkar ya oke kita buka dulu kita lepas ya baut pengikatnya oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman oblak parah ini sehingga pada saat stasioner itu ada bunyi klak-klak klak-klak gitu teman-teman ini teman-teman permasalahannya kita cek juga disini enggak aduh panas ya enggak enggak terjadi masalah di gandanya cuma disini ini sangat oblak sekali ini ini enggak boleh enggak boleh oblak seperti ini boleh oblak tetapi sedih sekali segini enggak sampai kayak gini oke ya kita bongkar dulu apa yang menyebabkan bisa oblak kayak gini ya oke buka oke kita analisa ya yang menyebabkan ini oblak penyakitnya sudah ketemu tetapi kan penyebab daripada oblakan itu sendiri kan disebabkan oleh apa gitu kan oke ini setutnya loh panas-panas-panas nah nah ini berarti memang dari rumahnya ini kayaknya kalau tidak berarti bantalan atau karetnya ini yang bermasalah kita bongkar dulu aja deh ini teman-teman tuh perahbatkan untung enggak sampai lepas ya oke kita buka dulu oke kita buka ya pakai impact aduh maaf ya oke oke ternyata oblaknya perah banget teman-teman ini wuuuh gila ini karetnya hancur teman-teman sampai paku kelinganya ini lepas aduh ya ampun mana itu ringnya tuh ini teman-teman aduh kok masih bisa berjalan ya motor ini ya nih karetnya atau bantalannya ini sudah terlepas nih karena kelinganya ini enggak kuat teman-teman oke ya kita bongkar dulu kok sampai kayak gini teman-teman nah aduh panas oke sebentar saya ambil kain oke teman-teman ini karetnya itu sudah hancur teman-teman nih karet skuplingnya itu enggak boleh kayak gini teman-teman ini hancur ini ini disebabkan oleh apa oleh paku kelinganya ini kurang kuat kayaknya ini teman-teman sehingga terlepas harusnya harus mengunci disini rapat ya tidak ada speleng sedikit pun nah seperti ini teman-teman tuh aduh kayak gini ya oke oke ya teman-teman jadi ini kan karetnya karetnya kayak gini kemudian kita cari yang masih utuh nih gini kemudian aduh dimasukin ini ini yang segitiga ini masuk ke dalam karetnya ini umpama kayak gitu ya sebentar sebentar kebalik ini teman-teman oke ya jadi gini karetnya ini harus utuh kayak gini yang utuh cuma dua teman-teman nih kemudian yang segitiga ini masuk ke sini masuk sini oke jadi kan kenceng nah kemudian si pennya ini ini kan pen atau paku keling ya bahasa pengelnya nah ini ini masuk ke dalam lubang ini dan harus kuat teman-teman kalau enggak kuat ya pasti seperti ini timbul suara klak-klak klak-klak gitu untung enggak sampai pecah teman-teman nah jadi besok kita belikan karetnya yang orisinil kalau bisa ya kalau ada orisinil kemudian kita paku ulang atau keling ulang ini oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like komen subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye oke ya masalah sudah ketemu subscribe to subscribe